Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kopi merupakan minuman paling banyak digemari oleh semua kalangan ya Baik anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa Sejatinya kopi disajikan dengan proses yang sederhana Akan tetapi, kini telah banyak hadir berbagai macam alat untuk proses penyajian kopi yang semakin efisien dan higienis Nah, apa saja alat-alatnya? Yuk kita bahas Tapi sebelum kita bahas, tekan dulu tombol berlangganan yang ada di bawah, oke? Ada banyak jenis kopi maker yang tersedia mulai dari terapan, memakai metode driver, dan ada juga yang otomatis immersion Kebutuhan kopi ini sangat besar, yakni lebih dari satu cup untuk sajian kebutuhan seisi rumah maupun kantor Kopi maker ini otomatis banyak dicari orang sebab kepopulerannya Kelemahan dari kopi maker sendiri, kita harus hati-hati menggunakan rasio kopi agar karakter rasa konsisten untuk sajian-sajian berikutnya Untuk sajian kopi dingin seperti coal brewer juga memiliki alatnya tersendiri Agar hasil pencapaian rasa kopi menjadi lebih menarik Nah, beberapa alat kopi coal brewer juga memiliki terapan antara driver ataupun immersion Penyajiannya ada yang langsung diseduh dengan ice cup, dan ada juga metodenya dengan pendinginan Tiap perbedaan coal brewer pasti akan berbeda juga cara membuat es kopi Sehingga harus benar-benar mengerti metode dari ice coffee maker yang digunakan Alat kopi yang satu ini sangat ramah digunakan sehingga banyak yang menginginkannya untuk melengkapi dapur di rumah mereka Penggunaannya yang terbilang mudah yakni hanya memasukkan bubuk kopi, kemudian air, lalu memasangkan pelanger penekan untuk memisahkan ampas bubuk kopi dan air kopi Penggunaannya tidak memerlukan paper filter, prosesnya yang hikmat ketika pelanger ditekan merupakan nilai tambah dari alat ini lho Selemahannya hanya pada saat pembersihannya, yang membutuhkan ketelitian agar tidak ada residu kopi yang tertinggal Baik itu dalam French press maupun di pelangernya Nah, untuk penikmat kopi yang mencintai alat ini pasti akan mengincar Hario French press work karena bentuknya yang sangat memikat Alat ini seperti sebuah keharusan untuk melengkapi koleksi alat kopi di sebuah kedai kopi Mengapa demikian? Karena alat ini selalu terlihat di setiap kedai kopi Apa yang membuatnya sangat menarik sehingga banyak kedai kopi yang memilih alat ini? Di samping kopi sajian alat ini yang memiliki daya untuk menghasilkan karakter rasa kopi yang nikmat Proses sedunya pun juga terbilang cukup istimewa Caranya cukup menuangkan perlahan air panas dari ketel ke driver yang berisikan bubuk kopi menggunakan paper filter Kelemahan alat ini yakni kita harus butuh kesabaran untuk menyajikan kopi menggunakan pour offer Namun, bagi mereka yang cinta ritual seduh alat ini sangat rekomendasi sekali loh Banyaknya ragam alat kopi pour offer sehingga akan kesulitan untuk memilih mana yang sesuai Karena seakan semua sesuai untuk dimiliki Yuk kita beli semua Untuk kalangan pencinta kopi ekspresso Menikmati ekspresso setiap hari adalah sebuah impian yang harus diwujudkannya Ini sebabnya ekspresso maker portable dihadirkan Bahkan jika cukup ramah ada ekspresso maker manual untuk kebutuhan kopi rumahan Ada juga ekspresso handmaker yang bisa dibawa kemana saja Kelemahan alat ini yakni kita harus paham cara menggunakan alat ini Setidaknya teori dasar dari rasio ekspresso agar tidak kebingungan menggunakan alat ini Bagi mereka peningwat ekspresso Pastinya banyak yang mengincar flare ekspresso maker Untuk dijadikan teman selama perjalanan atau sebagai koleksi alat kopi mereka Gimana? Mau beli? Nah dari kesemua alat tadi Mana nih yang ingin kamu miliki? Coba kasih tau kami di kolom komentar ya lor Oke kalau kalian suka dengan video barusan Jangan lupa klik like dan share ya Bersama kami di kolom komentar ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya